Intro Pakai baju orange dengan gaya rambut baru tersangka penganian David Ozora, Mario Dandi 20 tahun akhirnya diserahkan polisi ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada siang ini, Jumat 26 Mei 2023 Mario Dandi terlihat mengenakan baju tahanan berjala sembari diapit dua petugas kepolisian Tak hanya Mario Dandi, Shane Lucas pun turut diserahkan ke Kejaksaan siang ini Menurut Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Ade Sofiansyah mengatakan selain dua tersangka, barang bukti dalam kasus tersebut akan diserahkan ke Kejaksaan Mario Dandi terlihat berjalan sembari diapit dua petugas Mario Dandi terlihat mengganti gaya rambutnya dari yang terakhir muncul ke publik beberapa waktu lalu Terlihat Mario Dandi tampak baru saja mencukur rambutnya menjadi lebih rapi Sempari berjalan, Mario Dandi tampak tersenyum dari balik maskernya kepada awak media Ia pun sempat mengangkat tangannya bak menyapa awak media Meski begitu, Mario Dandi hanya bungkam ketika ditanya awak media soal kasusnya Ada pun perisiwa penganiayaan terhadap Davi terjadi di Komplek Green Permata Ulujami Pesanggerahan Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari 2023 malam sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat Dalam video yang viral di media sosial, tersangka Mario Dandi Satrio menganiaya David secara brutal Terima kasih telah menonton!